Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Gerobak Rumah Hari ini kita main ke rumah, salah satu selebrat paling influencer terame, ini dia Kakak Rahevinion kita main ke rumahnya Kita pengen belajar juga nih di rumahnya Kakak Rahevin, katanya rumahnya ini tuh designnya tuh menurutku tuh keren banget Bangto banget Dan aku tuh suka sama artnya, Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat Alhamdulillah, kalian gimana? Baik Alhamdulillah, menuju anak dua Ini baru mau anak dua nih Kak Rahevin, anak ada dua Tapi anak gak sih, punya anak dua ya? Enak, seolah jadi ada temennya Ya deh, ada masih di kecil nih Nah ini kita main ke rumah Kak Rahel Kalau boleh tahu di Kak Rahel ini designnya Ini design sendiri atau yaudah kayak gini aja Jadi pas pertama beli, emang untuk fondasinya tuh udah kayak gini Oke Tapi ya itu aku renok-renok Renok-renok gitu ya dalamnya Tapi emang Kak Rahelnya terkenal bisnisnya banyak Dari dulu tuh ada terus gebrakannya Untuk seorang cewek, patut diacungi jempol Ini kita mau lihat ruangan pertama Ruangan pertama karena ini atau ini? Sini boleh Sini, oke Tuan rumah seluas silahkan Ini tempat apa nih Kak? Ini sebenarnya ruang tamu sih Oh ini ruang tamu Oh iya jadi supaya orang udah langsung masuk ke rumah Iya Karena emm Aku agak Gak Apa? Karena anak-anak kan suka main di dalam Karena kalo aku udah rumah tamu buat tanda tangan atau apa Jadi aku pisahin Iya sih, aku semenjak punya anak baru merasakan itu butuh Maksudnya butuh ruangan privacy Tapi seterusnya ini kenal jadi kayak studio Iya Tadinya ini studio Terus emm Akhirnya aku ganti jadi ruang tamu Ini kayak di sofa Tapi kan kamu tuh keliatannya kalo di instagram di itu tuh kayaknya di konsepin banget Berarti kamu rumah sama instagram kamu tuh mirip ya? Hehehe Terkonsep Apakah rumah tuh aku suka kalo misalnya Design gitu suka ya? Iya suka Walaupun gak ngerti ya Kayak suka liat-liat di instagram terus minta tolong bikin kayak gini, bikin kayak gini Oh suka-suka nyari-nyari Iya Ini baru jadi sih sebenernya jadi agak nyenget baunya ya Gapapa Ini ada lampu sih Oh buat olahraga Buat zumba Buat zumba Berarti kamu sekarang suka olahraga ya? Nah ini untuk memotivasi sebenernya Tapi kalo biasanya Biasanya yang terjadi gym di dalam rumah kita gak jadinya gak dipake Masa? Dipake terus Tapi kalo aku pake Aku paling gini sebenernya treadmill sih Cuman jalan doang gitu Gak lari ya tapi jalan cepet aja ya Gak jalan doang Aku gak bisa lari aku gak bisa olahraga sebenernya Oh tenis apa badminton apa gitu enggak Gak bisa Ping pong Oh gak bisa Gak gak Aku cewek-cewek yang gak pernah olahraga sama sekali Terus waktu itu emang abis hamil kan Rasanya badan tuh berat banget Karena aku naik 25 waktu itu Ya sama aku juga gitu Persis sama kamu sih Aku 25 Kita tuh suka dibilang mirip loh Oh iya Pas aku naik kerudung ya Pas naik kerudung ya Iya sekali dibilang gitu Oh itu kan naiknya 25 kilo dulu Naik 25 Terus pas aku lahiran Turunnya cuman 6 kilo Turunnya 6 kilo? Cuman 6 kilo dari 25 Tadi bilang waktu hijab mirip sama Aurel Emang dulu kenapa mutusin gak mau pake hijab lagi gitu Pertama kali aku pake hijab tuh aku gak Gak disuruh sebenernya sama siapapun Emang keinginan aku sendiri Dan lama-lama ya Lama-lama nyaman Cuman sebenernya aku tuh bukan yang Bener-bener pake hijab setiap hari Oh kakak dulu juga sempet lepas Maksudnya ya lepas pasang Iya dari dulu sebenernya Cuman karena mungkin di depan Sering ada di depan kamera Jadi semakin lama tuh semakin pressure Saat orang gak liat kita Gak pake jilbab gitu Jadi disitu aku kayak Akhirnya yang awalnya ikhlas Emang pengen pake jilbab Terus lama-lama kadang-kadang kita ada Mungkin orang beda-beda ya Cuman ini aku yang aku rasain Kadang-kadang aku ada ngerasa kayak Lagi malus pake jilbab gitu Lagi pengen Lagi pengen gak pake jilbab gitu Terus ujung-ujungnya jadi Takut Kalo gak pake jilbab Takutnya tuh bukan takut karena dosa ya Tapi lebih ketakut Dari orang-orang ya Terus karena terlalu banyak ekspektasi orang Saat aku pake jilbab Kayaknya harus bagus banget Harus bener-bener ibu peri lah gitu Gak boleh Gak boleh keliatan di tempat A Iya Gak boleh keliatan Lagi minum B Iya lagi minum B Atau gak boleh keliatan Berkerakuan yang terlalu Apa ngobrol sama cowok juga gak boleh Nah disitu aku ngerasa kok ekspektasi orang Pas aku ikutin nih pertamanya Lama-lama ekspektasi orang kok makin lama Makin Makin Menggerogoti kehidupan aku Disitu aku ngerasa kayak Ya udah aku Mungkin emang belum siap banget kali ya Untuk Pake kerudung gitu Disitu aku ngerasa Ya Mungkin belum waktunya gitu Itu aja sih Deep It's deep ya Jadi Jangan diikutin lah Itu satu hal yang tidak Tidak bagus untuk diikuti Yuk let's go kita masuk guys Wah ini enak banget Ini kayak Jadi di dalam satu rumah itu Kayak ada island-island gitu ya Wah ini Masuk langsung ada foto-fotonya Tuh Ini siapa ini? Itu Abang Wiru Oh ini Abang Wiru Wah ini ruang tengahnya aja Aku baru masuk Aku suka banget ya guys Jadi ini tempat favoritnya Karah El Dimana kalo dirumah? Sebenernya disini Karena kan aku suka Ngumpul-ngumpul sama keluarga Dan suka nonton movie time Aku emang suka Nuansa rumah tuh Kayu Aku paling suka kayak Jadi adem ya Jadi warm banget Homi Ngerasa rumah sama Pasti ada tanaman-tanaman Itu diluar juga tanaman Sebenernya mama aku sih Mama aku tuh suka banget tanaman Jadi di rumah aku banyak tanaman Dan ceilingnya juga tinggi ya Iya Jadi keliatannya rumahnya kayak Luas banget Tapi kadang-kadang termasuk Ini loh cepet loh kurusnya Sekarang ini Makin lama makin kurus Makin kurus Sekarang lebih ke main ten sih sebenernya Emang masih mau ngurusin lagi? Aku sih Pengennya sih Lebih kecil ya badan aku Lebih kecil lagi? Pengennya gitu Apa itu supaya Target biar dapat imam yang baru? Oh enggak Itu buat diri sendiri Biar kalo ngaca tuh seneng aja liatnya gitu Oh Karena itu kayak Karena kalo kita seneng sama diri sendiri Biasanya makin lebih Auranya semangatnya jadi lebih keluar Betul Tapi kamu emang Ga mau nyari ini Imam yang baru Atau Ada tipikal yang sekarang jadi lebih berat gitu Karena udah Pernah ada Setelahnya bisa dibilang Ada hubungan selanjutnya yang tidak Berjalan bersama gitu Kalo aku sih sekarang lebih ke Apa ya Being present sih Maksudnya Aku menikmati apa yang aku Punya saat ini Dari anak-anak keluarga Untuk Mungkin menikah Punya imam baru itu Kadang kan pas kita punya imam baru Mungkin perempuannya Kadang kita punya Ekspektasi ekspektasi tertentu lah Semoga dia soleh Semoga dia setia Semoga dia ini Aku tuh lagi gak mau mikirin itu gitu Jadi aku pengen kayak Oh ya udah Jalanin aja Karena pas udah Di step itu Udah mulai nih Ada harapan-harapan Dan takut dateng ke kecewaan itu Jadi Kalo cewek emang gitu sih Banyaknya kita Banyak ekspektasinya tuh Kadang tinggi Gak sesuai Kita sendiri Tapi bener gak sih Katanya kalo cewek itu Kalo udah sukses Mapan Itu dapet cowoknya jadi lebih susah Bukan lebih susah sih Karena biasanya perempuan-perempuan yang mandiri Itu biasanya lebih enjoy Sama dirinya sendiri Jadi Karena dia kayak apa-apa bisa beli Iya Gak bergantung sama laki-laki Yang bikin kayak Kalo misalnya laki-laki tuh Mungkin gak Bermanfaat buat dirinya Ya Mending sendiri aja gitu loh Sebagai mencari seorang Nanti Yang akan Jadi Apa Pasangan hidup kamu Pasangan Eh Tipikal laki-laki Harus blasteran mungkin Oh Enggak sih Cuman kalo blasteran lucu ya Iya Cuman kalo aku tuh Lebih ke Aku orangnya Sangat-sangat 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 Apa ya Piki Enggak Dibilang piki Cuman malah Mencocok-cocokin Mencocokkan hati Atau Mencocok kegiatan Aku tuh orangnya kayak Lumayan peka gitu loh Dan perasa gitu Jadi aku Gak bisa sama Bukan gak bisa Tapi kayak Gampang Untuk sekarang Lebih baik aku gak sama cowok Yang sekiranya gak Gak bisa Heart to heart Gak bisa ngobrol Gak bisa diskusi Karena kan menurut aku Setiap hubungan itu kan Pasti punya masalah ya Kalo aku berharap Nanti punya hubungan Gak punya masalah selamanya Gak mungkin Cuman aku berharap Bisa Diskusi bareng-bareng Dan menghargai satu sama lain Itu sih Yang paling utama Oh itu yang utama Ini ada pohon Ini kalo ini bukan asli kan Itu asli Ini asli Ini asli Beb Oh Asli cuman dikasih kayak Pengawet lah gitu Oke Jadi gak perlu disiram-siram Jadi tetap tumbuh Kalo di rumah namanya Paladarium ini apa namanya Bukan ya Bukan paladarium Kalo gak salah namanya Paladarium juga Cuman dia gak pake air Gak pake air Ini rumah kamu Gaksudnya berapa? Kamu lebih banget guys 1200 1200 Wuh Itu untuk Butuh keberanian khusus ya KPR Tanah 1200 Iya sih Oh ini sayang Paladarium nya Oh iya Oh Baru jadi juga ini Oh ini baru jadi Kita pasang ini ada Dapurnya bagus nih kayaknya sayang Ini pantry nya Tapi kak Karena yang emang suka masak kan dari dulu ya Suka Suka masak terus bikinin bukel Bukan jago ya Suka 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 bikin-bikin Tapi Kamu jadi Ibu Istilahnya sekarang single parent lah ya Kalo ibu Jaman-jaman sekarang tuh kan banyak Ibu single parent tuh katanya susah ngebagi waktu Single mom Kamu gimana gitu Jadi bagi waktu jadi single mom gitu Kapan harus jaga anak Kapan harus Kan harus ada refreshing juga main sama temen-temen Kapan harus berkarir Atau kerja gitu Sebenernya emang susah sih Aku juga Gak bisa ngasih tau triknya apa Karena ya Aku struggle juga sama itu Karena Kadang-kadang Ada beberapa Aku tuh sekarang punya kayak schedule Yang dimana bener-bener setiap hari tuh Ada yang isinya Perform anak-anak Terus Ada yang isinya Apa kerja Atau kayak ke temen-temen Jadi aku tuh Semuanya aku bisa balance Kecuali jam tidur sih aku yang sulit Ini enak banget nih Wah Ini bener-bener Bali vibe banget ya Ini bener-bener Bali vibe banget R.V.R. Rahel Menya Roland Roland Tapi gimana sih caranya Rahel gitu ya Bisa keluar dari masalah-masalah Dari tekanan hidup Dan terus Bisa stay strong gitu di social media Dan bisa bangkit lagi gitu Aku tuh sebenernya Punya mantra sih Dalam hidup aku tuh kayak Aku selalu bilang sama diri aku It will pass Kayak semuanya Kesusahan yang aku terima Dalam hidup aku Dari aku kecil Suatu saat itu pasti akan terlewati Walaupun kita gak tau Kayak itu besok Sebulan Setahun Lima tahun Yang pasti aku Aku tuh yakin kalo Semua masalah aku tuh Bisa terlewati Walaupun Jalan nya gak mudah Jadi setiap aku sedih Aku suka mikir gitu aja Kadang kita kan kalo lagi stress Depresi Atau mungkin kita kayak psikolog Kakak pernah gak sih Kayak gitu di titik kayak gitu? Sebenernya aku emang Didiagnose bipolar sih Oke Jadi aku emang Lumayan ada waktu Dimana aku Punya Waktu depresi Aku tuh ada gitu Cuman Alhamdulillah Karena aku udah sadar Sama apa yang Aku butuhkan Yaitu aku ke psikiater Ke psikolog Dan aku tau nih Terapinya kayak gimana Jadi Aku dibantulah sama Supersistem yang baik juga Untuk ngelewatin Pas waktu kasus itu sih Itu aku emang Mungkin titik terendah aku Karena Ya aku kan dari nol nih Dari nol Terus aku membangun 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 Kerajaan untuk diri aku sendiri Inilah Terus Ternyata aku melakukan kesalahan Dan akhirnya Udah aku jatoh banget Jadi aku disitu Aku ngerasa kayak Ya mungkin Kayak aduh Bisa ulang gak sih Aduh kenapa sih harus kayak gini Aduh Kayak nyalahin diri sendiri tuh Berulang kali gitu Cuman ya Butuh waktu lah pasti Gak tiba-tiba aku Wah ini bisa melewati ini gitu Ya ada nangis-nangisnya Ada Cuman di kamar Gak mau keluar kamar itu Pasti ada Balik lagi mantra nya Karahel itu It will pass Ya Tapi kamu punya tips parenting sendiri gak sih Buat anak kamu Aku liat-liat kan Banyak temen-temen suka Liat kalo kamu punya Cara parenting sendiri Kayak suka deep talk Sama anak Kamu ada Cara parenting sendiri gak Di saat Sosial media begitu Besar Dan Pasti Semua dari kita ini Punya Jejak sosial yang Atau Jejak digital yang Pasti Namanya manusia kan Pasti ngakuin hal buruk Bedanya kalo orang di Sosial media itu kan Ketulis gitu Kalo bukan di Sosial media kan Gak tau anaknya Kamu Akan ada parenting sendiri gak sih Buat anak tentang itu Kalo aku sih Aku gak bisa mengubah apa yang udah Ditulis di sosmed ya Jadi ya aku sekarang Membangun environment yang baik aja Di rumah sama dia Jadi Mau orang bilang aku Ayo Sebenernya kan kenyataannya Anak aku yang tau Aku tuh seperti apa orangnya Cuman kalo aku sendiri Buat parenting Aku ngeliat apa sih Yang aku butuhkan Pas masih kecil Kan pas kita kecil Kita ngerasa tuh Kayak Ada kekurangin Iya Kayak apa sih Pas kecil kan kita pengen Kayak Aduh gue gak didengerin sih Sama nyokap Kenapa sih kok Gue Yang mungkin paling sering Kayak Kadang orang tua tuh Bertengkal Ngobrol gitu Di depan anak-anak Tapi Selalu merasa anak-anak tuh Gak bakal denger gitu Padahal tuh sebenernya Aku denger gitu Itu yang aku bawa ke Pas aku gede Karena aku pernah kecil nih Jadi tau apa yang harus Apa yang aku butuhkan Dan aku coba untuk Complete the needs Si Ade dengan pengalaman aku gitu Nyalain kali ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab dek Ya ampun lucu bang Lucu banget Kamu lihat Chava Chava emang suka warna pink Anak prinses Anak prinses Kalau anak masih prinses-prinsesnya pink Ini yang bikin tapi pasti bunanya dong pengen Atau pilihannya Chava semuanya Aku tanya dia mau warna apa Dia bilang warnanya maunya pink Oh gitu Kalau kamarnya abangnya dimana Nyambung gak? Ya connecting Oh connecting kan Ini kamu ke kamar abangnya Ini ke toilet Jadi toiletnya bareng Bareng ya? Tapi kamu punya rules ini gak sih Kayak anak-anak gak boleh main gadget Apa gitu Kalau dirumah Boleh 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 Tapi channelnya kita yang tentuin Dan ada batas waktunya Tapi biasanya aku bebasin hari Minggu Oh Wih Keren bener Ini kamarnya abang nih Ini baru Keren Oh jadi kamarnya memang gak ada TV ya? Gak ada Oh kamar abangnya juga kayaknya masih ada TV berarti ya? Oh makanya hijau Kan mereka punya kamar sendiri-sendiri nih Mereka tidurnya tetep sendiri-sendiri Atau? Kalau abang udah tidur sendiri Oh Kalau abang tidurnya sendiri Kalau Chava tidurnya tetep selalu Masih ditemenin Oh sama Sus Tapi gak tidur sama kakak? Enggak Dari usia berapa tuh kak? Dua tahun masing-masing Tapi kalau bagi waktunya gimana sih kalau Misalnya Orang tuanya kan udah hidupnya sendiri masing-masing gitu ya? Kamu bagi waktunya kayak Gimana nih misalnya Berapa hari sama papa Berapa hari sama mama Ehm Sebenernya most of the time Mereka tuh sama aku Karena emang aku kan kerjanya bisa mobile Dan aku di rumah Di rumah Bisa dapet handphone dan segala macem Sedangkan kan ayahnya kan emang Kerjanya tuh kota-kota kan Anggung Jadi mungkin Sebulan tuh mungkin ketemu sama ayahnya Mungkin tiga empat hari Dan lagi sekolah juga kan Jadi kayak Pas mereka lagi bener-bener libur Biar full time gitu sama ayahnya gitu sih Oke guys sekarang ini adalah ruang Terakhir Ini kamar utama Wow Kita boleh lihat nih katanya Halo 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh tuh Kalau udah punya anak Pasti kasurnya harus Jadi lebih besar Kayak kita Jadi bertambah kasurnya Kalau misalnya Suatu hari Kak Rahel Akan menikah lagi Dia Tinggalnya di rumah ini Atau ikut ke Misalnya dia punya rumah sendiri Sendiri Atau apa ikut Aku tuh orangnya Gak suka ribet ya Jadi kayak Apa yang Dia mau Apa yang kita berdua Biasanya harus satu otak Kayak misalnya aku masih mau disini Ya disini Ya kalau ternyata kita hatinya kemana Ya kemana gitu Jadi aku Aku gak begitu bisa dipaksa gitu orangnya Oh Gimana caranya kamu kenalin ke anak kamu Untuk sekarang ini ya Aku kan juga lagi Punya hubungan sebenernya Nah aku Sampai di Instagram itu Tapi sebenernya Aku sendiri gak Belum ada kepikiran Sampai ke nikah gitu Karena kalau mau ngomongin Kalau mau ngomongin nikah Ya kan sebenernya nikah Besok juga bisa-bisa aja Aku pengen Ini yang terakhir gitu Aku tuh pengen Punya pasangan suatu saat nanti tuh Yang emang Diterima sama anak-anak Bukan Menerima anak-anak aku Ngerti gak kak? Berarti itu lebih penting Karena kan orang-orang suka Apalagi janda ya Suka kayak ngomong Semoga dapat pasangan yang bisa menerima anak-anak aku Tapi bagi aku Ya mungkin beda persepsi Tapi bagi aku Anak-anak aku itu Anugerah yang luar biasa banget buat aku Dan siapapun Yang masuk ke dalam hidup aku itu Harus diterima dulu sama anak-anak aku gitu Kata orang bener gak sih Kalau broken home Atau perceraian itu Menurun gitu? Kalau buat aku sendiri Mungkin kenapa orang mikirnya nurun Karena itu kan Ya broken home kita ngeliat kayak rumah yang rusak Perceraian maksudnya bukan broken home ya Perceraian itu Katanya ada yang ngomong kan Karena kita ngeliat bapak ibu kita Ada yang gitu tapi gak semuanya Nah broken home itu kan Ini menurut Menurut pandangan aku ya Kan broken home itu dari Kita ngeliatnya rumah yang rusak Apa sih rumah yang rusak? Rumah yang gak ada kasih sayang Rumah yang isinya pertengkaran Emosional Yang trauma-trauma Yang itu ngebikin dan ngebentuk diri kita tuh Jadi orang yang gampang Apa yang udah pernah menerima trauma Karena kan biasanya Ya Kalau orang udah sering menerima trauma Dan Masalah dari masa kecil kan ngebentuk dia Misalnya jadi orang yang emosional juga Jadi kebentuk kan Dan saat aku memutuskan bercerai pun Aku juga Memikirkan itu Matang-matang banget kan Karena aku juga takut Bakal Itu bakal menjadi trauma yang besar Akhirnya aku waktu itu Diskusi sama mantan aku sih Yang terbaik buat kita apa nih Karena waktu itu Antan suami Iya Yang terbaik buat kita karena Rumah nih udah Udah gak nyaman lah Sebenernya gitu Dan ternyata emang Setelah kita lewatin Kita udah cerai sekitar 3 tahun Ternyata emang Lebih baik Lebih baik Lebih spisa Tapi dalam hati kecil Pernah ada gak kayaknya rujuk Seru juga gitu Sejujurnya Belum sih Belum ada pikiran itu Karena kita ternyata Menikmati Masa sendiri-sendirinya Saat kita gak As partner Itu dia guys ya Jadi Buat kamu semua Terima kasih yang udah Main-main Aku juga makasih banget Sama Karahel Makasih lo Pak Boleh Aku belum ngasih tunjuk Kemari aku Oh iya Itu yang aku pengen pamerin Oke Oke Sama ini aku ada Ceritanya ini Invisible Oh ternyata boleh diliat guys Oke kita lihat Boleh Jadi ini kayak Mini pantry gitu Oh jadi Good Karahel suka makan di kamar Keren Karahel suka makan di kamar gak? Suka Oh my god Suka makan di kamar? Ini kayak kamu Makan di kamar di kamar Memang namanya kita kan Sumatra Wah Nih koleksi yang Rahel lihat Kameranya tuh sayang Karahel aku tadi suka foto-foto Iya Aku suka analog Oh Kamera Kamera analog Ini keren nih guys Ini keren banget Ini keren banget Ini keren Bisa menjadi inspirasi Nah sekarang kita akan lihat Walking Closet Rahel V nya Wah Wah Magnificent Ini sih ruangan yang paling semua orang suka Diem pasti disini Wah Cek gede banget sih Ini kamu Baju apa jualan? Banyak banget Ini dulunya emang udah gini kak? Atau ini baru? Enggak ini yang bikin Oh ini bikin Di renov itu ini Oh ini bikin Ini keren banget Ini koleksi tas Tuh Koleksinya banyak 1 2 3 go Ini nih yang bikin semua orang mau jadi influencer ya guys Tas paling bersejarah kayak kamu pas belinya ngerasa Akhirnya gue achieve bisa beli tas Atau ada ceritanya kayak gitu Cerita apa aja? Hmmmm Atau cerita oh pas gue lagi dimana gue lempar nih tasnya gitu Tas apa ya? Kayaknya biasa aja ya Ya gitu aja sih kayaknya Gak ada yang paling bersejarah gitu Pemberian 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 Ya ada yang dari mantan Ada yang dipacar Ada yang dipacar Hahaha Hahaha Ada yang dari mantan Ada yang ini Ada yang itu Ada yang namanya dikasih lah kita Syukurin kita sangat simpen dong Iya Pasti aku pake semua Kalau sepatu nih kita lihat Sepatunya Sepatunya Rahel Beragam ini sih Oh ini yang High heels Tapi sekarang aku lagi suka pake sneakers sih Emang lebih enak sneakers sih Kak Iya sih Mau sepatu kayak apa aja emak Bagusnya Ending-endingnya enak pakai sneakers Aku kalau udah kurus pasti mau banget pake sneakers Karena lagi hamil aja Tapi koleksinya cukup komplit nih saya Ini terima kasih kita hari ini udah bisa main-main ngeliat betapa kerennya rumahnya Rahel V nya Amin Semoga sehat selalu Amin Semoga bahagia selalu Semoga bahagia selalu Bisa menemukan siapapun di sekeliling hidupnya yang tepat Amin Dan bisa terus semangat membesarkan Capa dan Sabiru Amin Amin Tapi kamu punya tips gak? Iya Buat banyak nih anak-anak muda yang pasti yang ngidolain Rahel V nya Apalagi kan kita tau kalau orang lain tuh udah jaman AFM Cuma jaman dulu Di jaman dulu Ngikutin case nya kamu Ngikutin semua naik turunnya kamu sampai sekarang Kamu punya tips gak buat mereka yang udah ngidolain kamu dan pengen jadi kayak kamu? Hmm Ya aku yakin semua orang itu punya struggle nya masing-masing ya Banyak orang yang pengen jadi kayak aku Tapi mungkin beberapa orang gak tau apa yang udah aku lewatin untuk sampai sini Tapi ya aku yakin juga Orang-orang di luar sana udah ada di titik mereka sekarang tuh udah luar biasa banget Gak ada yang tau jalan cerita hidup kalian selain kalian sendiri Itu dia Thank you so much Take care God bless you Assalamualaikum Bye 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 バイ Buh Baik 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 Terima kasih telah menonton!